Pelatih Timnas Australia Graham Arnold tak gentar menghadapi ribuan supporter Timnas Indonesia di GBK. Seperti yang diberitakan sebelum sebesar 65.000 tiket telah ludes terjual. Pelatih Australia ini menilai, teror mental dari supporter merupakan hal biasa dalam sepak bola. Soal supporter, memang saya pikir Indonesia sebagai tim tuan rumah akan mendapat dukungan dari supporter dan itu bisa memberi presure. Kata Arnold, namun untuk atmosfer itu bisa saja berdampak terhadap dua tim, baik tim kandang mau tandang. Namun, kami sudah terbiasa menghadapi hal ini. Sambungnya, pada laga ini, Australia dipastikan bakal menghadapi teror mental dari pendukung Indonesia. Tiket yang disediakan oleh PSSI untuk laga ini dipastikan telah ludes. Padahal, mereka menyiapkan 65.000 lembar tiket untuk laga ini. Graham Arnold sendiri menjadi sorotan setelah sulit meraih kemenangan di beberapa pertandingan tersebut. Meski di pertandingan terakhir di Piala Asia Negeri Kanguru tersebut, berhasil mengalahkan pasukan Garuda dengan skor 4-0. Justin Hubner juga menegaskan bahwa timnya bukan tim yang sama seperti yang dikalahkan di Piala Asia lalu. Justin Hubner merasa timnas Indonesia sebenarnya tidak tampil buruk saat menghadapi timnas Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Bahkan, bisa saja skor Garuda unggul saat itu di babak pertama. Justin Hubner menegaskan kekalahan serupa tak akan dialami lagi oleh timnas Indonesia. Bahkan, Hubner yakin skor Garuda bisa mengatasi perlawanan timnas Australia. Menurut Justin Hubner, situasi di timnas Indonesia saat ini sangat berbeda. Terutama dengan datangnya beberapa pemain baru. Shin Taeyong menyoroti perkembangan Australia sejak bergabung ke AFC. Ia menilai soceros jadi kekuatan baru di Asia. Australia gabung ke AFC sekaligus mengakhiri kebersamaan dengan OFC, Konfederasi Sepak Bola Oseania, pada awal 2006. Sebab mereka terlalu dominan di Oseania, namun kesulitan lolos ke Piala Dunia karena harus menjalani playoff dengan tim Amerika Latin. Setelah gabung ke AFC, Australia selalu meraih tiket ke Piala Dunia sebagai perwakilan Asia. Shin Taeyong menyebut Australia sebagai kekuatan baru yang menambah persaingan sepak bola di kawasan Asia. Shin Taeyong sendiri tidak asing dengan sepak bola Australia. Ia mengakhiri karirnya sebagai pemain profesional, dan memulai karir kepelatihannya di Australia. Meski begitu ST tetap yakin bahwa anak asuhnya bisa memberikan permainan sebaik mungkin meski melawan tim yang lebih kuat. Apalagi soceros adalah tim yang paling banyak lolos ke Piala Dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!